semoga kasih lor masih menyaksikan borgol bersama saya refluyuni berita selanjutnya ini ada kasus sengketa lahan sidang lanjutan pra-peradilan terkait persoalan konflik lahan yang menyebabkan penahanan budi irsandi yang berado di desa teluk pengkah kecamatan tebing tinggi kabupaten tanjung jabung barat digelar di pengadilan negeri jambi kemana beritanya? ini dia kamis 21 september 2023 bertempat di pengadilan negeri jambi dalam pra-peradilan sidang keempat terkait persoalan konflik lahan yang menyebabkan penahanan budi irsandi yang berada di desa teluk pengkah kecamatan tebing tinggi kabupaten tanjung jabung barat dalam persidangan ini pihak polda jambi menghadirkan pihak saksi sebanyak dua orang selain itu pihak polda jambi juga memberikan bukti-bukti terkait konflik tersebut tadi saksi dari penyidik ya dihadirkan oleh termohon termohon ini dari pihak polda disitu memang ada kurang ketelitian menurut kami bahwa saksi tersebut menyatakan bahwa alas hak itu adalah skor adik sedangkan skor adik itu adalah penguasaan fisik saja dan di mana juga skor adik tersebut timbul setelah sertifikat kami gauh sebelum itu ada dan juga kami tahun 1986 pihak lain kami ada apa namanya penguasaan izin izin penguasaan lahan tersebut dan juga 2016 sudah ada skor adik kami di pihak lain jadi disinilah terjadi prematur pembuktian sudah nampak disini dari saksi tersebut mengatakan juga bahwa skor adik kami palsunya di mana sedangkan kami sudah sertifikat dan alas hak dari mereka hanya katanya skor adik sedangkan skor adik tersebut adalah penguasaan fisik bukan alas hak di pihak lain kami ada alas hak ada skor adik sertifikat jauh sebelum mereka terhadir 2017 tahun 80-an sudah dikuasai ditanam ya ada juga yang masih tertanam ada yang sudah mati sementara itu Sony Jandri Putra Parti dan juga menjelaskan dalam proses pemeriksaan saksi ini juga terungkap bahwa yang melaporkan kepada Jambi mendapat kuasa dari kelompok tani namun ternyata kelompok tani ini belum ada kardas tadi Tanjung Cepengparat sebagai kelompok tani Sandi, Tori, Cik TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati